Terkait apa yang ingin disampaikan oleh LSM 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 Yang ingin disampaikan oleh LSM Terkait apa 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 yang ingin disampaikan oleh LSM Littä Indonesia Terkait apa yang ingin disampaikan oleh L sponsoring Terkait apa yang ingin disampaikan oleh Bersما Terkait apa yang ingin disampaikan oleh LSM hasil analisa verifikasi data kompetis bahwa atas nama rudihan kono terdaftar di pangkalan dikti follow up dikti kompetis itu pada tahun 2018 maka beratlah dugaan warga masyarakat dan kami sendiri dari pihak lembaga pendidikan dan kesehatan Indonesia yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan untuk menelusuri lebih jauh untuk itu kami melakukan verifikasi data kita mengecek betul bahwa tidak ada nama mahasiswa yang tahun 2012 sampai 2016 itu atas nama rudihan kono adanya 2018 maka pada tanggal 7 Januari 2020 resmi lembaga pendidikan dan kesehatan rakyat Indonesia saya sendiri sebagai ketua umum Jamil Handaring melaporkan dugaan adanya ijasa palsu Kepala Desa Kepala Desa Kepala Desa kesiputi ke Polres Tanah Bumbu dan kasus ini pun proses hukum pun berjalan kami diberi kesempatan 60 hari oleh Polres Tanah Bumbu namun pada tanggal 30 Januari atas desakan warga masyarakat yang resah dan melihat kondisi warga yang ingin sekali kepastian dari pada dugaan-dugaan mereka yang ada itu dengan penguatan data yang ada karena kami sudah memprint memprint for lab data oke kami sudah mengecek kenapa surat keterangan itu harus dikeluarkan oleh LP2M kenapa bukan ketua perguruan tinggi tersebut dan ini hal yang urgent personijas itu hal yang sangat urgent kenapa surat keterangan hanya dikeluarkan oleh ketua LP2M nah ini jadi pertanyaan kami terus kemudian juga ijazah yang terbit pada tahun 2017 itu menuai masalah lulusan-lulusan dari perguruan tinggi tersebut tidak diterima berkasnya pada CPNS tahun 2025 baru-baru sehingga sangat meresahkan memang kemudian kami mendapatkan keterangan dari Kupertis bahwa sesudah yang undang-undang ketika akreditas akreditasinya sudah mati dan tidak dilanjutkan kembali perguruan tinggi tersebut tidak diperkenankan untuk mengeluarkan ijazah lalu kenapa ada terbitan dikasa tahun 2015 bukan tidak sah menurut aturan pemerintah kementerian menjelaskan dalam undang-undang nomor 32 nomor 12 nomor 32 sehingga sampai detik ini kita masih berproses hukum kami bahkan karena rapat dengar pendapat di DPR bahkan tanpa sekolah kami pihak setisip kabaringan dihadirkan tidak diundang oleh anggota DPR komisi A hanya diundang oleh jenis pemerintahan desa DPR pertanyaan kami ada apa ya DPR ini dengan perguruan tinggi ini sementara kan di diundang itu sudah jelas-jelas tidak diundang karena DPR ini kan DPR mendengarkan keterangan kami dari dari Pindu terus kalau memang dihadir kenapa toplum kepadesa tersebut juga tidak dihadirkan ini juga kami sangat sayangkan jadi ada dua versi dalam dugaan ijasa palsu ini pertama versi pertama prosesnya memang tidak sesuai dengan riwayat perkulian bagaimana yang tertera pada porla piti atau proses kedua tetap berproses secara perkulian yang keterangan diberikan bahwa kuliah eksekutif dan lain sebagainya itu namun tetap ijasa diterberikan tahun 2017 di saat perguruan tinggi tersebut sudah mati akreditasinya jadi kami pikir kita tinggal melihat bagaimana hasil daripada kebisian kalau memang dalam hal ini DPR ini tidak merasa puas kami akan lebih lebih kami akan mencari data yang lebih kuat lagi untuk melaporkan langsung ke Mabos Polri aja deh biar lebih cepat dan tentas jadi demikian salam malam ya doakan kita semua kami tidak punya kepentingan kita hanya ingin melihat bagaimana penegakan kebenaran dan keadilan dunia-dunia khususnya di dunia pendidikan tolong jangan kita cederai dunia pendidikan dengan persoalan jasa-jasa yang tidak jelas yang tidak perlu sederawat saya pikir itu sudah harus di dunia-hanguskan dan kami juga akan mengambil langkah selanjutnya untuk mengharing perguruan tinggi tersebut dalam hal ini setelah tinggi ilmu politik ya sekisip peta baringan DPRD Sulawesi Selatan untuk meminta keterangan lebih lanjut nantinya supaya jelas seperti apa produk ijasa yang dituju palsu ini terproses sesuai dengan aturan mainnya atau memang ada sesuatu hal yang ganjil inilah yang kita membuat hasilnya bersama-sama saya pikir cukup sekian saya Jamila Handalin dari Makassar memberikan keterangan persi Wassalamualaikum Wr Wb